Oke guys, perkenalkan nama saya Niko Arisandi Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat anak tangga ya Jadi untuk aplikasi SketchUp Saya menggunakan SketchUp 2017 Nanti kita akan membuat anak tangga ya Ada 4 jenis anak tangga Ada beberapa cara yang akan kita gunakan nanti dengan cepat dan mudah Seperti itu Oke, sebenarnya pada video-video sebelumnya ya Dulu saya pernah buat tutorial SketchUp lengkap Namun karena channelnya mengalami masalah Jadi akhirnya hilang Oke, kali ini kita akan coba buat baru Kita belajar lebih lagi supaya lebih paham Oke, kalau sudah langsung saja ya Ini contoh-contoh jadinya Saya buka baru saja ya Ini saya Ya, saya simpan dulu Ya, saya kasih nama Tangga Selimut Tangga Oke, sudah ya Baik, kalau sudah Jadi yang pertama kita membuat anak tangga secara manual Ya, secara manual Tapi juga ada Juga tidak ngawur ya Oke, yang pertama kita tentukan dulu ya Jadi ini lintasan anak tangganya Jadi tangganya tangga lurus yang pertama Oke, saya buat ukurannya Satu Ya Satu kali tiga meter lah Ya, disini satu kita kali tiga meter Kemudian kita tentukan ya Jadi Apa namanya Anak tangganya nanti ada berapa Nah, tiga meter ya kurang lebihnya Satu anak tangga itu tingginya dua puluh senti lah Biar tidak terlalu tinggi-tinggi ya Jadi nanti dibagi jadi lima belas Nah, nanti kita tentukan disini kita klik kanan ada DVD Nah, ini kita atur Ya, jadi dibagi jadi berapa Nah, kita Dibagi jadi lima belas Nah, nanti jadi Dibagi jadi lima Lima belas Nah, nanti kalau saya Apa Kursornya ini Garisnya ya Nah, jadi dia jadi lima belas Kemudian kita copy garis ya Saya klik garisnya ini Kemudian Ya, aktifkan move tool Ya, diklik wajah ujungnya Jangan lupa ditekan control Diklik Satu kali Dilepaskan kliknya digeser Ya, di copy Nah, dilepas kemudian controlnya Kalau sudah seperti ini Tekan tombol X Ya, dikalikan berapa X14 Nah, jadi Dikopi sebanyak 14 kali Nanti jadinya seperti ini Jadi, langsung jadi banyak Kemudian untuk tingginya sendiri Jadi, di sini Tingginya 3 meter Ya, saya masukkan 3 Ya, bangunan standar ya Tingginya 3 3 meter Sama seperti tadi Jadi, di sini Saya klik kanan Pilih DVD Mungkin kalau kalian Kurang bisa bahasa Inggris ya Jadikan 15 Nah, 15 segmen Oke, kemudian tinggal Kita tarik ya Menggunakan push-pull Kita samakan Nah, ini yang pertama Yang kedua Yang ketiga Dan seterusnya Nah, ini dijamin Nanti ukurannya pas Nanti kalau tidak percaya Ya, diukur sendiri Pakai penggaris Ya, intinya Kalian harus percaya-percaya saja ya Nah, tapi Ya, ini sudah Ini Sudah pasti pas lah ya Komputer yang ukur Oke, seperti itu Kalau sudah Ini garisnya saya Set Jadi, sudah Nah, ini cara manual Kalau kalian ingin Mendesain rumah Mungkin tangganya lurus Wah, ini gampang saja ya Nah, pas ini Ya, tinggal saya push-pull Set Nah, seperti itu Nah, ini tinggal Ngapusi saja ini Ya Oke Jadi sudah Anak tangga Ya Nah, ini jadi sudah Oke, itu cara yang pertama Sekarang untuk cara yang kedua Kita menggunakan Fasilitas Namanya Komponen Ya, jadi kita buat Rektangel dulu Ya, sama ukurannya Seperti tadi ya Kita buat anak tangga Anak tangganya Ukurannya 1 x 20 Berarti kalau saya 1 Ya 0,2 Karena menggunakan Satuannya meter Kemudian Saya buat Anak tangga Tingginya Itu ya Setidak terlalu tinggi Ya, 20 20 cm 0,2 meter Nah, kalau sudah jadi Anak tangga Seperti ini Kita Blok Kita klik kanan Pilih disini Make Make Komponen Apa bedanya sama Make group Kalau komponen Nanti di edit Satu-satu Yang lainnya Itu ngikut Jadi, ngikut Seperti itu Saya kasih nama Anak tangga 1 Saya create K Kemudian Nah, ini kalau untuk Tangga lurus Nah, tadi anak tangganya Ada 15 Nah, ini kita copy aja Disini ada Move tool ya Saya sorot Ujungnya ya Ditekan control Saya klik Saya paskan ujungnya Intinya di copy Kemudian di ketikan X 14 Artinya Dikopi sebanyak 14 kali Jadi, 15 sama tangga yang Tangga yang ini tadi Nah, seperti itu ya Oke Nah, jadi Kelebihannya Kalau misalnya Kita membuat komponen Ini kalau kita Edit ya Saya turunkan ke bawah Dia akan ngikut Nah, dia akan Dia akan ngikut Ya, itu Itu kelebihannya Seperti itu Nah, sekarang Saya mau buat ini Pegangannya Ya, saya klik 2 kali dulu Masuk ke dalamnya Saya buat ini ya Saya buat garis ke atas Lurus Lurus Sumpu biru Tingginya 0,7 mungkin Saya paskan di sini Yes Nah, dia otomatis Saya akan ngikut Lurus Seperti itu ya Kalau dua-duanya Oke, saya Klik 2 kali Masuk di dalamnya Saya Klik garis 1 Yang atas Ditekan control Diklik juga Kemudian Jangan lupa Di Di move Ya, ditekan control Diklik Dikeser Set Nah, dia lepaskan Oke, jadi seperti itu Yes Jadi ya Nah Itu cara yang Cara yang keberapa ini Kalau misalnya pegangannya Supaya Ini Ya, agak besar Jadi kalau di sketchup 2015 Eh, 2018 Itu bisa langsung ya Langsung diperbesar garisnya Tapi di sini Kita nanti Menggunakan Yang namanya Follow me Oke Saya seleksi dulu Kedua Garisnya di atas Saya Klik Tekan control Kemudian Di sini ada Fasilitas Follow me Ikuti saya Nah Jadi seperti ini Saya Geser Seperti tadi ya Tekan control Nah Jadi Oke Jadi Saudara-saudara Sekarang kalau misalnya Tangganya Bentuknya L Ini kalau tangganya Bentuknya L ini ya Cara yang ketiga Membuat Tangga Bentuknya L Ya Kita buat dari awal lagi Ukurannya 1 0,2 1 titik 0,2 Apunya saya Satuannya menggunakan meter Kemudian Saya seleksi Saya Push 0,2 Jadi ini 20 cm X 1 meter Anak tangganya Sama Saya buat Make komponen Anak tangga 2 Lihat tangga yang kedua Ini Oke Jadi karena Bentuknya L Nanti di tengah-tengah itu Ada Ini ya Ada istirahatnya ya Berarti kalau jumlah Anak tangganya 15 Saya bagi Jadi yang ketujuh Yang buat istirahat Yang ke Yang ketujuh Saya copy Berarti Saya copy 6 kali 6 1,2,3,4,5,6,7 Yang ketujuh Nanti yang ketujuh Saya tarik Supaya tidak ngikut Di sini Saya klik kanan Menggunakan Make Unique Supaya apa Jadi ketika Di sini Saya tarik Seperti ini Ya Saya tarik Seperti ini Dia tidak ngikut Yang bawah Misalnya Ya satu Seperti itu Nah dia Nggak Nggak ngikut Nah kemudian Untuk Yang di atasnya Yang kesini Yang kesini Yang ini aja Saya tekan Control Diklik Nah dipaskan Ujungnya sini Kemudian Di rotate Ini rotate Mana rotate Diklik Ini ya Apa namanya Area yang datar Jadi disini ada Area yang datar Area yang datar Diklik Klik Geser ke sini Klik Putar Kalau sudah Kalau sudah Ya ini Dipaskan Nah Jadinya seperti ini Tinggal Ngopi saja Ini ada Ada ini Ya ada Lebihnya Ya nggak apa-apa Dikasih lebih Ekli 5 Karena kita ingin Buat 6 Anak tangga Oke Jadi seperti ini Nah jadi ya Nah kemudian Kalau misalnya Saya buat tipis Anak tangganya Nah Seperti ini Jadinya Kalau dikasih pegangan Seperti tadi Ya bisa saja Saya buat garis Ke atas Tadi Lurus sumbu biru Ya Masukkan 0,7 Aja Oke Jadi dia ngikut semuanya Nah Dia ngikut semuanya Nah ini bagaimana Ini kan tidak ngikut ini Ya kita buat lagi saja Ya Gampang Bisa diatur Nah Beres Beres Saudara-saudara Beres Saudara-saudara Oke Nah ini untuk tangga L Nah sekarang Kemudian yang selanjutnya Untuk tangga yang Modelnya U Modelnya U Jadi modelnya U Nah sekarang kita Buat disini 1 0,2 Tingginya Saya pakai 20 Udah Kok 20 0,2 Oke Sorry Sorry Nah ini saya Make komponen Anak tangga 3 Kita mau Bikin tangga U Ya Berbentuk U Apa itu U For you Oke Sama seperti tadi Jadi saya copy Saya tekan X 7 Oh ya Artinya Dikopi Sebanyak 7 Kali Kebanyakan 1 2 3 4 5 6 7 Ini saya Apa saja Yes Oke Kemudian Yang disini Ya saya klik Kanan Saya jadikan Make you Make you Nah ini 0,2 Kesininya Saya tambahkan 0,8 Biar pas 1 meter Kesininya Juga saya Tambahkan 1 meter Jadi Dia nanti Pas Kalau pengen Lebih sedikit Ditambahilah 0,1 Mungkin Ya biar ada Jedanya Sedikit Kalau sudah Ya tinggal kita Copy saja Seperti tadi Tekan Control nya Diklik Satu kali Dilepaskan Digeser Ke atas Biar sama Ya Nah Kalau sudah sama Jangan lupa Di Rotasi Rotasi Nah Klik Area yang Kosong Ini ya Nah Luruskan Di Rotasi Nah Sampai Lurus Ini kurang pas Ini ya Dipaskan Aja Ujung Ketemu Ujung Seperti itu Kemudian Saya copy X 5 Just Jadi Sudah Oke Jadi 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 Nah Ini ya Sama seperti Tadi Saya buat Tipis Misalnya Kenapa Kok suka Yang tipis Tipis Sudah Trendnya Sekarang Misalnya Mau saya Beri Anak tangganya Seperti Kayu Ini ada Kayu Ini Just 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 Sini Ini juga Dikasih Just Just Mana lagi Bawahnya juga Dikasih Just Wah ini Ininya Nggak Dikasih Kayu Ini Ya Nggak Bapak Ngasih Ada Oke Oke Kalau sudah Seperti itu Untuk pegangannya Gimana Ya Sama Seperti tadi Pegangannya Oke Kita Tambahkan Pegangan Bersama Sama Pakai Garis Ya Turut Subuh Biru 0,7 Tinggal Disambungkan Aja Nah Nah Pasti Di sebelah Sini Ada Yang Tidak Nyambung Nah Pasti Ada Yang tidak Nyambung Aya Diarahkan Kebawah Nah Biar Pandangannya Enak Aduh Ctrl Z Nah Saudara Saudara Pas Jadi Kelihatannya Seperti itu Ya New Shape Style Tangga Nah Kemudian Nah Kalau sudah Saya Blok Supaya Bisa Ya Saya Klik Kanan Make Make Group Supaya Apa Supaya Kalau dipindahkan Itu Dia Yang ikut Semuanya Ya Yang Yang itu Yang itu Ikut Make Group Oke Oke Jadi Itu tadi Cara Membuat Aneh ya Membuat tangga Yang mudah Dan cepat Jadi Tergantung Nanti Kalau Kalian Ingin Men-design Membuat rumah Desain rumah Di SketchUp Itu Tangganya Nanti Menggunakan Tangga Yang mudah Seperti Apa Saya Ingin Membuat Tangga Yang agak Melingkar Nanti Kita Buatkan Tutorialnya Membuat Tangga Yang agak Melingkar Bagaimana Yang mudah Dan cepat Seperti Itu Oke Itu Hanya Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Jangan Lupa Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Ini Dan Juga Like Komen Juga Kalau Bisa Yang Di Share Supaya Banyak Pengunjung Oke Itu Hanya Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Mencoba Di Rumah Semoga Sukses Dan Berhasil